Yang pasti untuk kayu udara aku bakalan gede lagi, lebih gede lagi Sebelum nonton, klik like Dan yang paling penting, subscribe Karena subscribe itu gratis Share ke teman-teman kalian Dan follow juga instagram kita di Serius Channel Dan Sela Yohanese Ditunggu Hai hai, ketemu lagi dengan gue Sela Oh seneng banget hari ini gue bisa ketemu lagi dengan kalian Nah hari ini gue mau Tanya-tanya seseorang yang sangat kece dan cantik Dia tinggi dan gue sebel karena dia lebih tinggi daripada gue Dan gue pendek dan lebih gendut Dan kita juga mau tanya-tanya nanti Gimana supaya dia bisa ngejaga Body goalsnya itu Tetap cantik dan kece Nah kalian pasti penasaran kan? Ya pastilah Jangan lupa untuk klik subscribe, dikaren like untuk semua video yang ada di channel ini Dan share ke teman-teman kalian semuanya Langsung aja kita tanya-tanya ke Bawiyal Gimana pun neneh neneh Trey Silahkan Ketemu lagi sama aku Raffina Ajista Oke Jadi panggilnya Raffina atau Ajista? Princess Raffina Oke Udah Princess aja ya, Princess Raffina ya Kenapa harus Princess? Karena aku dulu itu ngefans banget ya sama ini Syahrini ya, dulu ya Dulu ya, sekarang emang engga ya Akhirnya nama Akhirnya nama Princess itu akhirnya ada di nama depan aku Jadi Princess Raffina Dulu kan aku itu Kalo Dandan selalu tuh kayak yang cetar banget Kayak bulu mata harus bener-bener Wuh gitu kan, tembel Terus kalo Dandan pokoknya harus yang cetarlah Pokoknya jadi kan kayak sehari ini ya Jadi aku udah gitu nama Princess itu Kayaknya sebelum sehari ini dia aku udah pake nama Princess duluan Jadi yaudah Siapa yang, yaudah gitu lah pokoknya ya Jadi Princess Raffina ya Oke Princess Raffina ini Sudah berapa lama Sudah berapa lama Menjadi Berubah menampilannya? Berubah wujud gitu ya Aku Totalnya berarti udah 3 tahun lebih ya Hampir 4 tahun Aku udah ngerubah diri aku Aku bener-bener udah nekat buat jadi waria seutuhnya gitu Itu aku udah 3 tahun aku jalanin Gitu Dan alasannya untuk berubah itu apa? Alasan aku untuk berubah jadi begini Itu karena ada seseorang yang bener-bener cinta sama aku serius Dan dia itu bener-bener buktiin kalo emang Dan itu udah terbukti ya Dia bener-bener serius cinta sama aku Dan ya aku mau gitu Awalnya sih aku iseng-iseng aja ya Karena aku liat dulu dia bener-bener serius apa engga Dan ternyata dia tanggung jawab tentang aku Dan dia Ya aku liat perjuangan dia buat aku Dan akhirnya ya aku mau Buat ngerubah seutuh Tadinya aku gak mau ngerubah ya Karena aku ngeliat perjuangan dia Dan dia bener-bener serius Dan ngerucap di mulutnya Kalau dia itu pengen hidup sama aku selamanya Ya udah aku nekat dan aku putusin buat Jadi waria seutuhnya Ini udah aku jalanin 3 tahun Waktu bilang ke orang tua alasannya karena apa? Apakah jujur karena laki-laki atau karena keinginan? Awalnya aku bilang pertama kali yang tau itu mamah aku ya Jadi aku izin dulu ya Sebelumnya sama mamah aku ya Aku izin Ini keseriusan Keserius ya Ketahap yang serius Jadi aku itu bilang sama mamah Ma Aku Mau ke Jakarta lagi Aku mau minta izin sama mamah Aku mau gedein payudara Gitu kan Terus mamah awalnya sih bilang Apaan sih kamu emang bisa gitu Emang bisa kamu kan laki-laki gitu Emang bisa ya digedein gitu kan Bisa mah gitu Ini nih liat nih temen aku Aku liatin foto sama videonya temen aku Yang bener-bener teteknya itu gede banget ya Terus mamah kaget Itu bukan cowok itu cewek Kamu salah gitu Ini cowok mah gitu kan Akhirnya aku style suaranya dia dong Gede banget Oh iya kok suaranya gede ya gitu kan Kok bisa gitu kan Ya intinya aku mau minta izin sama mamah gitu Sabar sis Intinya aku mau minta izin sama mamah Boleh apa enggak kalau misalnya aku jadi perempuan gitu kan Terus mamah bilang Kamu bener kamu yakin emang kamu gak bisa di Emang kamu gak bisa diperbaikin Jalan lain Gitu Be Emang kamu gak bisa diperbaikin lagi gitu Jadi kayak Biasanya Yang dulu lagi cowok lagi gitu kan Kok kamu ada kayak gitu gimana gitu kan Iya ma Demi Allah ma Dari kecil mamah tau sendiri gitu Kalau misalnya aku suka mainannya aja sama perempuan Udah gitu mainnya Bukannya main mobil-mobilan Tapi main boneka Barbie gitu kan Yang lain pada main mobil-mobilan tuh laki-laki zaman dulu masih kecil Kok gue Barbie gitu kan Dikasih sama bapak sendiri lagi selalu dikasihnya Barbie gitu Tau kan mah dari situ udah tau dong gitu kan Ya udah gitu kan Ya udah deh gitu Mama ngikutin kamu aja Asalkan kamu gak ngerugiin orang Asalkan kamu nyaman dengan keadaan kamu Dan kamu gak kayak yang berpura-pura menjadi orang lain gitu Jadi kamu emang itu kemauan kamu gitu Jadi ya mamaku akhirnya Selama-kelamaan Oke lah kamu Kamu jadi apa yang kamu mau gitu Disitu gue Ya ampun mama gue Gue jadi apapun yang gue mau Itu dia ngerima gitu Asalkan Di jalan yang bener gitu Jalan yang baik Yang misalnya kayak orang-orang luar sana itu kan kayak Jadi Penjamret Jadi pencopet Jadi pencuri gitu kan Enggak yang kayak gitu gitu Jadi orang-orang yang Wajar gitu lah ya Jadi orang baik kalau bisa gitu Gitu Berarti Orang banyak yang relatif open-minded ya Itu awal ya dari mama ya Nah terus ke bapak Nah ini dia ke bapak ya Bapak belum tau kalau aku tuh dandan Jadi kalau setiap kali aku pulang kampung Itu emang waktu itu rambut aku panjang ya Cuman aku gak makeup ya Posisinya ibaratnya kayak laki-laki gondrong gitu ya Dan waktu itu kan payudara aku juga Belum aku suntik gitu kan Belum aku gedein Dan aku pake-pakein cowok gitu Dan kebetulan banget Waktu itu aku Saudaraku sepupu aku nikahan tuh Dan posisinya bapak aku diundang Dan pasti datang dong Bapak aku sama keluarga aku gitu kan Dan Waktu itu Akhirnya bapak aku dateng Ke pernikahan itu Pernikahannya di Jakarta Di Jakarta Selatan Sedangkan bapak aku posisinya di kampung Tinggalnya kan emang di kampung Dan bapak aku berangkat ke Jakarta Ting 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 Gue telepon dong sepupu gue gitu Halo bapak aku kesitu ya Ya katanya kamu disuruh kesini gitu Dan posisi bapak aku itu belum tau sama sekali Kalau aku tuh jadi perempuan ya Akhirnya disitu aku dandan Dan posisi bajunya ini lagi ya Baju yang ini yang aku pake gitu kan Dan aku ketemu bapak aku Posisi begini Dandan bener-bener Lebih cantik dari ini ya Ibaratnya dandan lah ya Pak gitu kan Dia kayak yang sebenernya Dia kayak yang kaget Cuman dia Nahan-nahanin gitu Nahan Nahan kagetnya itu Dia bisa banget gitu Nutupin kagetnya dia gitu kan Jadi dia Dibuat biasa aja gitu loh Beb sama dia Iya tapi kita tau Oh my god luar biasa gitu Terus akhirnya Pak aku sekarang kayak gini gitu kan Oh yaudah gapapa Katanya Dia bilang gitu aja Oh yaudah gapapa gitu Gitu Gue kayak yang Oh my god luar biasa gitu ya Bapak gue bisa nutupin Rasa Kecewanya Kecewanya dia gitu Ya ampun gue sih Ada rasa kayak gimana Mungkin dia malu ya Karena gue datang dengan posisi Bener-bener perubahan Trastis gitu Jadi perempuan total gitu ya Dan saudara-saudara gue juga Disitu kaget banget gitu Ya ampun cantik banget gitu Ya ampun beneran ini lu yang sekarang gitu Gue yang udah merdeka banget Akhirnya disitu gue Buat ngilangin rasa malu gue Gue ngelawak dong ya Karena waria kan Identiknya lucu ya Identiknya lucu ya Jadi akhirnya disitu gue bikin lelucon aja gitu Akhirnya pada ketawa semua Dan Ngilangin rasa malu gue juga disitu Akhirnya udah Kelar bapak gue tau Dan akhirnya Bapak gue gue ajak ke tempat gue Kontrakan gue Dan akhirnya bapak gue tau Seluk-beluknya gue Dan Udah Gue merdeka Bapak ibu gue udah tau Dan Akhirnya kakak gue juga pada tau semua Gitu Dari keluarga lo Dari Kan lo Berapa bersaudara? Gue ada 4 bersaudara 4 bersaudara Siap ada dong Pasti yang paling deket Yang lo bisa cerita semuanya Ya ada Kakak gue yang nomor 2 Cewek Perempuan Kalau gue yang nomor 2 Siapa namanya? Namanya Fitri Nah berarti kakak-kakak yang lain Ini adeknya Mengatakan tidak dekat dengan kalian Bisa lo sebelih kalau pulang Ya Jujur iya Kakak Selain Nomor 2 ini Mereka Justru malahan musuhan sama aku Oh gitu? Iya musuhan Kita berantem Sampai sekarang pun Aku lagi musuhan sama dia Karena Ya Dia egois Keras kepala Aku pun lebih egois Dan aku lebih keras kepala Dan kakakku yang nomor 2 ini Yang aku deket banget Dan semua Segala hal tentang hidup aku Aku ceritain sama dia Itu deket banget Sifatnya sama persis kayak aku Dan mukanya mirip ya Mirip banget sama aku Sifatnya juga persis Keras kepalanya Terus tapi dia bisa ngimbangin aku Dibandingkan kakakku yang lain Itu gak bisa ngimbangin Cuma dia yang bisa ngimbangin aja Jadi kalau apa-apa sama dia pasti suratnya? Sama dia Mbak Fitri I love you Mbak Fitri Kalau nonton Ya Kamulah kakakku satu-satunya yang bener-bener Aku sayangin Selama malamnya Terus kalau misalnya Oke Nah terus keluarga udah tau Setelah itu Tahap selanjutnya Berarti sudah Tak ada lagi yang harus diungkapkan Atau setelah Dari situ Harus ke tempat kerja nih Terbukanya Gimana? Atau enggak Setelah itu udah merdeka aja Udah merdeka Disitu aku udah Pokoknya udah Untuk urusan yang lain-lain Udah Udah dimerdekain Udah merdeka di keluarga Menurut aku Udah merdeka di luaran juga Gitu Karena kalau luar gampang lah ya Enggak harus juga Kehidup kita gak ngepek Embek Orang mau berkata apapun Whatever Tunggu sebentar Anda itu kan sudah pernah punya payudara Iya Target selanjutnya Apakah Berketahap mana gitu Misal kalau gue kayak Payudara segini Pengen digedein lagi Kalau lu Ada itu enggak Ada target-target Kalau target aku Target aku Untuk payudara jujur ya Aku masih kurang puas Dan aku masih Bakalan Suntik lagi Bakalan gedein lagi gitu ya Entah itu suntik Entah itu bakalan nyimpan Yang pasti untuk payudara Aku bakalan gedein lagi Lebih gede lagi Dan Untuk yang lain-lainnya Kayak hidung Aku minta izin sama suami Gak dibolehin Bibir juga gak dibolehin Ya udah Aku nurut aja Untuk muka 100% Dan aku gak boleh diapapain Sama suami Jadi aku Enggak Enggak ada yang aku Rubah Mungkin hidung akan diintar di atas Sepala gitu Tadinya sempet memikir Seperti itu ya Tapi karena dilarang Karena gue orangnya Penurut ya Beb Oh iya? Oh iya Jadi gue gak Ya udahlah Pencitraan kali depan kamera doang Penurut Tahu-tahu dia datang ke rumah Oh semuanya harus Gimana gue? Enggak Enggak Jadi emang aku emang Tipe orang penurut Kalau emang menurut dia jelek Gitu Ya udah Aku gak mau Tadinya Demi Allah ya Tadinya aku mau Bibir aku mau aku suntik Tau kan yang kayak waria-waria gitu Oh yang kayak gini Hmm Doer gitu Kayak modelnya Lu kayak gini Cuman kan lu kan original ya Gak tanpa apapun Gue pengennya begitu Kayak di belah gitu loh Disuntik Dia gak boleh Ya udah Pasangan guenya gak boleh Ya udah Kalau menurut pasangan gue Ya ngapain kan? Maksudnya kalau Pasangan udah nerima Kalau kita tujuannya untuk apa gitu kan? Ya udah Pasti mahal dong Berarti berapa lama sih nabungnya? Kalau untuk aku Kalau untuk aku payudara itu Aku bukan implant ya Jadi beda ya Implant operasi itu sama Suntik silikon Aku Kalau aku sih baru suntik silikon Jadi Kalau suntik silikon itu gini loh Bertahap Jadi ada yang langsung digedein gitu Kalau aku enggak Kalau aku bertahap Jadi aku dimulai dari yang Dua botol dulu Eh satu botol Satu botol Satu botol itu satu botol kerating deng ya Disuntikin Nah Abis itu sebulan lagi Aku suntik lagi Yang tadinya satu botol dibagi dua Akhirnya Di bulan berikutnya Aku Dua botol Akhirnya Satu bulannya lagi Aku dua botol lagi Dan sekarang udah Terkumpul 14 botol Eh 15 15 15 botol Dibagi dua Jadi hasilnya ya Kayak anak SMA gitu ya Kayak udara anak SMA gitu Jadi belum Belum Satu botolnya berapa tuh Satu botolnya Harganya 700 ribu ya Disini Enggak apa-apa kan Ya enggak apa-apa Sebut harga Takutnya ada yang mau jadi waria Bisa memperkeringan gitu Oh iya 700 ribu ya guys Untuk Satu botolnya Jadi aku udah 15 botol Hitung aja ya 700 ribu dikali 15 7 juta 7 juta itu 10 Sekarang yang 5 nya 3 setengah Berarti 3 setengah Berarti udah 10 juta 500 Ya segitu Cuman kan enggak kayak yang langsung ya Duitnya ya Kayak yang nyicil Per bulan Dua botol Dua botol gitu Oh iya Gitu Jadi lama-lama besar Cuman untuk Pengen lagi Pengen lagi dong Masih belum puas untuk Emang seberapa sih Maksimal pengen Maksimalnya Kalau laki gue sih Masih sukanya yang gede banget ya Jadi gue harus bener-bener gede banget gitu Sampai udah enggak bisa lagi Enggak Beb Ayah Kalau gede-gede juga kali Agak gimana kali ya Kalau misalnya Iya sih Badannya kan kecil ya Enggak pantas juga ya Kalau badan kecil Kalau menurut aku Enggak tau ya Tapi kalau menurut aku segini udah perfect Karena kamu itu Looknya itu kayak Model-model yang Kayak di present show gitu loh Ngerti enggak sih Iya Nah Jadi lu itu Kalau menurut gue ya Badannya tinggi Cantik gitu kan Jadi bagus gitu Jadi kalau Kalau gue tuh pake baju apapun tuh Harus milih-milih Ini ukurannya gede apa enggak gitu Jadi kadang si abang Kalau abang jual itu Dia nanya Ukurannya apa Emang ini bajunya cukup gitu Itu kan gue suka liat-liat tuh Yang di boneka kan lucu Gue liat-liat Si masnya suka Agak nyinggung ya Emang mbak ukurannya apa Ya kalau desa Kayaknya baju apapun Masuk aja gitu ya Out Out Model lah All size All size Iya bagus Oke Rahasianya apa mbak Yang bisa kurus seperti ini Rahasianya ya Kalau untuk kurus Rahasianya banyak pikiran Serius Hanya kurus Iya Gue perasan pikiran banyak banget Tapi enggak kurus-kurus bagaimana dong Ya soalnya kalau aku sih setiap hari sih mikirin sesuatu ya Planning-planning apa gitu kan Pengen ini pengen itu Pengen ini pengen itu Direncanain gitu Akhirnya kan jatuhnya banyak pikiran ya Abis itu kan kalau setiap kali tidur gitu kan Mikirin sesuatu Keinginan yang belum tersampaikan gitu Itu kan termasuk pikiran juga Boah ngapain sisters Aku kadang-kadang mikir tuh Ya Allah aku pengen banget sih yang namanya jadi Selebgram Terkenal kayak mereka-mereka gitu Bencong-bencong luaran sana yang udah terkenal gitu Tapi gimana caranya gitu kan Terus kadang-kadang juga Aku pengen buka usaha ya Udah ada modalnya Udah ada duitnya Cuman aku bingung Mau usaha apa Dan tempatnya dimana gitu kan Dulu sempet aku buka usaha juga Kecil-kecilan Dan itu berhasil Itu Aku Enggak lanjut Karena Waktu itu Aku Berat di Ojek online ya Ojek online nya Satu hari Aku pengeluarannya itu Bisa 400 ribu sendiri Jadi itu Ngelebihin Melebihin Modalku Gitu Jadi Ibaratnya udah gitu Aku Selesai disitu aja Kalo sekarang kan Waktu itu kan aku masih single ya Jadi Kalo sekarang kan udah punya suami Aku Pengen planning lagi gitu Pengen buka usaha Punya kegiatan gitu Punya usaha yang baru Bener-bener real Dari diri sendiri Gak join-joinan gitu loh Gitu Jadi Gitu Beb Oh wow Tapi sebelumnya Sebelum Anda menjadi seorang Trans perempuan Terus Sebelum kerja di salon Apa sih sebenernya Hal-hal yang sudah Pernah dilakukan Sebelum Aku jadi perempuan begini ya Aku itu Pernah ngerasain Jadi Gay Tau ya Gay homo ya Jadi Pecinta sesama jenis Gitu Jadi dulu itu aku Sebenernya aku tuh Ganteng ya Kalo misalnya gak Jadi begini Gitu kan Cuman karena Aku dari kecil ya Guys Buat Terserah ya Kalian mau memujat aku Mau Doain aku balik lagi Juga Alhamdulillah Gitu doain-doain aja Gitu kan Tapi kalo emang dasarnya aku Gak bisa gimana Gitu Awalnya ya dulu Jadi Homo ya Emang dari kecil banget ya Jujur Aku itu dari usia 5 tahun Aku inget loh Aku Keingetan aku kan Lumayan Lumayan lah ya 5 tahun Aku belum sekolah aja Aku inget ya Udah suka sama laki-laki Aku udah suka sama laki-laki Gitu Setiap kali ada orang yang Ganteng gitu ya Aku suka Aku jatuh cinta Aku rasanya pengen tidur bareng Dan Satu sarung gitu loh Iya Ya Pengen banget gitu Satu sarung berdua Kalo ngeliat orang ganteng gitu Tidur bareng Itu 5 tahun loh ya 5 tahun Aku udah punya perasaan kayak gitu Dan temen aku disitu Semuanya perempuan Tidur pun sama perempuan ya Jadi setiap kali aku tidur sama temen itu Gak pernah sama laki-laki Tapi sama perempuan Dan akhirnya aku Berasa Dia perempuan Aku juga perempuan Cuman aku perempuan Tapi Punya di mereka Punya batang Kalo mereka Kalo mereka kan Gak punya batangan gitu ya Emas batangan gak punya mereka gitu Ya bedanya disitu gitu Cuman aku ngerasa Kalo diri aku sama kayak mereka gitu Temen-temen aku yang cewek ini gitu Akhirnya Ya udah gitu Disitu aku Nah Posisi aku menyadari bahwa Jati diri aku itu kayak gimana Itu posisinya setelah aku lulus Dari sekolah SNK Gitu ya Jadi aku udah Akhirnya disitu aku bikin facebook Aku bikin facebook Akhirnya Berkenalan lah ya Dari dunia facebook Ketemuan sama orang Ketemuan-ketemuan-ketemuan yang Orang itu punya wig-wig gitu ya Akhirnya aku nyobain rambutnya dia Eh lumayan juga Kok cantik gitu ya Eh keterusan gitu loh Kok cantik gitu Akhirnya aku dandan Aku makeover gitu ya Aku pake bulu-bulu Ya ampun Cantik amat gitu Kalo rambut aku panjang Waktu itu kan rambut aku pendek banget ya Cetak gitu lah ya Gitu Beb Jadi gue ngerasa gue dandan cantik gitu kan Itu tapi gue belum Gue gak mau gitu Yang namanya gue panjangin rambut gak mau gitu Gue masih pengen Panjang sedikit gue cepakin lagi Panjang sedikit gue cepakin lagi gitu Akhirnya disitu gue Jadi homo gitu Pacaran-pacaran hubungan-hubungan gitu Gitu Gue dulu Pacaran juga sama Jenis Sama jenis gitu homo gitu ibaratnya Sebelum jadi waria gitu Gitu Beb Berapa lama itu? Itu paling lama itu sih setahun ya Paling lama pacaran sama homo ya Jadi kan ada posisi top Ada posisi bot Yang top itu kan yang jadi suami Yang bot itu jadi istri Nah aku posisinya jadi bot ya Jadi seorang istrinya Dan dia Pengalaman aku jadi seorang gay Itu bener-bener sakit banget Selalu disakitin hampir setiap Aku pacaran itu aku selalu disakitin Dan kadang-kadang pas putus itu Bener-bener gimana ya Yang kayak aku tuh trauma sakit hati banget Dan sampe aku pengen bunuh diri banget gitu Dan sempet aku Sempet banget aku tuh bunuh diri gitu Aku udah apa sih Mengkeret-keret Sobek-sobekin tangan aku loh Dulu pas aku jadi homo ya Makanya itu aku ada pengalaman traumahnya ya Jadi homo dan Eh gitu loh Yang akhirnya Aku udah gak mau lagi Gak mau lagi jadi laki-laki gitu Itu Oke Oke berarti setelah itu Setelah lu selama jadi homo dulu Akhirnya sampe hari menemukan pasangan hidup Baru transform langsung jadi perempuan Akhirnya aku bosen Kenapa aku jadi waria itu Aku tuh Karena aku bosen disakitin terus ya Sama Di dunia homo itu Aku selalu disakitin gitu loh Sama si cowoknya gitu kan Akhirnya aku nyoba-nyoba dong Karena waktu itu aku stress Aku trauma Aku ditinggalin sama pacar aku Itu yang homo Itu yang homo Homo-homo gitu Gitu Kalo inget itu Seter nih Seter Itu Akhirnya aku udah dong gitu kan Coba deh aku mau jadi waria gitu Aku lumayan cantik kalo misalnya jadi perempuan Akhirnya aku pake wig Aku nyobain gitu Waktu itu aku nyobain mangkal ya Sama temen aku Waktu itu Ya ampun Puput Kau masih hidup gak Puput Putri Emang gak ketemu lagi? Engga Tapi di facebook pasti ada kontak sih Dia suka inbox tuh Dia apa namanya Dulu kita mangkal gitu kan Ternyata banyak banget gitu laki-laki gitu Yang ganteng-ganteng banget Ngelebihin homo-homo itu ya Ganteng-ganteng pada Hei gitu kan Akhirnya disitu aku mengenal dunia malam Akhirnya yaudah Tau lah ya Boking-bokingan Boking-boking dunia Pembokingan Akhirnya udah disitu Pernah nih Akhirnya disitu aku udah dong Mangkal udah Lewat gitu Udah cukup tau tentang Mangkal gitu Itu cuma iseng-iseng ya guys Jadi Akhirnya online tuh Beranjak ke online Aku ngekos Ngekos gitu kan Akhirnya online Aku jualan diri di Online gitu kan Pake wig Dan lama-kelamaan Aku ngerasa enak gitu Ternyata itu normal ya Cowok-cowoknya itu normal Bukan homo yang suka nyakitin ya Jadi Aku kenalan tiap hari sama cowok-cowok normal Kasih sayangnya lebih dari homo gitu Jadi akhirnya disitu Lama-kelamaan aku memutuskan Yaudah lah aku udah Berhenti pensiun jadi homo gitu Aku udah Cabut gak mau lagi jadi homo gitu Yaudah aku Memutuskan untuk Yang tadinya aku ilfil Sama rambut-rambut gondrong panjang Hanya aku panjangin rambut Sampai segini Sampai cantik Aku memutuskan untuk Menjadi Waria seutuhnya Dan udah gak mau lagi jadi homo Lebih enak Nah ini tadi kan berarti case nya Tentang percintaan Iya Tapi tentang lingkungan Lebih enak jadi trans woman Atau lebih enak jadi gay Kalau untuk lingkungan Aku lebih nyaman Jadi trans woman ya Karena sebenernya itu Selain banyak yang Selain banyak haters Lebih banyak lagi sih Yang sukanya Karena Menurut mereka itu Waria itu Hiburan gitu Buat mereka itu Waria itu bukan Menurut mereka itu Gak semua waria itu Rendah gitu Ada juga yang menghormati gitu Jadi Menurut aku sih 95% Orang menghargai waria Dan 75% Orang Jadi haters nya waria gitu Jadi lebih banyak yang suka Sama waria dibandingkan Mungkin mereka pun yang haters itu Karena belum kenal aja deh Ya belum kenal Kalau kita nanya baik seperti apa Ya betul Karena dia taunya itu Cowok kok merubah-rubah ini gitu Mungkin dia gak ada pengalaman kali ya Pengalaman-pengalaman luar Kalau dia udah pengalaman dunia luar Pasti dia tau Kalau misalnya orang-orang kayak aku Kayak gimana gitu Terus Kalian kan hidup berdua Itu pernah ada kendala gak sih Nyari kontrakan susah Aduh Kendala banyak banget ya Hehehe Langsung bener kayaknya Kayaknya itu jawabannya jujur banget guys Spontan jawabannya Tentang ini ya Aduh kontrakan Masalah kontrakan kan Selalu gimana ya Dulu kan Aku posisinya belum terlalu Wanita banget seperti ini Kalau udah terlalu Wanita banget seperti ini tuh Kadang-kadang susah ya Nyari kontrakan Kadang Ada yang gak Mau nerima Kalau misalnya pasangan Mungkin mereka takutnya Kalau berantem gitu ya Waria berantem itu mungkin Kebanyakan kan Serem ya Banting-banting piring Teriak-teriak Gitu ya Jadi Gitu Intinya untuk cari kontrakan sih Agak sulit ya Susah Gitu Menurut aku Terus kamu dapetnya gimana Ceritanya Dapet kontrakan yang ini nih Dapet kontrakan yang ini Waktu itu Aku dicariin sama kakakku Jadi Ada Campur tangan dari kakakku Yang nomor 2 ini Yang tadi Mbak Fitri ini ya Ada campur tangan dia Nyariin juga sama aku Ini buat adik aku gitu Mungkin karena Mungkin ibu kontrakannya Karena ngeliat Kakak aku juga kan berkerudung gitu ya Yaudah kayaknya orang baik-baik Dan aku kan orangnya selalu sopan ya Sama siapapun Apalagi Sama yang punya kontrakan gitu Siapapun yang punya kontrakan Yang aku tempatin gitu Aku selalu sopan santun Dan akhirnya Karena kesopanan aku ya Aku diterima aja Dimanapun tempatnya Kadang-kadang aku selalu diterima sih Beb Alhamdulillah gitu Tergantung sifat kita Sikap kita sih sama orang Nah untuk orang-orang di luar sana Jangan Don't judge book by the cover ya Iya Jangan kalian ngebenci dulu Karena kita Gatau orang baik kayak gimana ya Jangan asal Jangan asal kayak gimana ya Kayak ngehujat tuh hujat gitu Kayak misalnya Waria itu kebanyakan itu Apa sih namanya Galak lah Iya memang Kebanyakan gitu ya Dari sekian waria itu Memang kayak gitu ya Sifatnya jelek ya Cuman kan gak semuanya ya Ya guys Maaf ya Bukan Gak semuanya gitu Dan untuk orang-orang Jadi aku yang paling kesel ya Orang-orang yang suka Apa Bilang Semoga balik ke kodratnya Semoga balik ke kodratnya aja Gitu-gitu Komentar-komentar gitu ya Beb ya Itu kadang aku suka Ya ampun gitu kan Ya kalo emang balik ke kodratnya juga Pasti itu urusan Tuhan gitu loh ya Jadi Banyak kok waria yang taubat Waria yang jadi laki lagi Itu kan karena Tuhan gitu kan Kalo emang kita dari kecil itu susah loh Kalo misalnya waria yang udah jadinya itu di saat dewasa Itu gampang buat berubah Tapi kalo misalnya Jadi waria Berjiwa perempuan itu dari kecil Dari lahir mungkin Itu susah Dan sangat Kemungkinan kecil banget buat Berubah gitu Mungkin dia bisa Dibawa mati Sampai mati juga Tetep jadi waria juga Ada gitu Itu Beb Kalo misalnya Identitas Misalnya ke suatu tempat Yang dimana harus menunjukkan identitas Pernah gak sih ada kejadian lucu? Hehehehe Kok jadi sekolah ini cantik gitu Oh iya Ada kejadian lucu ya Waktu itu kartu aku ya Kartu Kartu telepon ya Apa sih itu namanya ya Itulah ya Kartu Exis ya Dulu ya Kartu Exis aku mati ya Kartu Exis aku mati Dan aku tuh pengen Itu nomor itu Nomor penting banget gitu loh Aku pengen dihidupin lagi Dan akhirnya aku ke Exis Center dong ya Kartu Exis Dan ke Mall Di daerah Jakarta Selatan Jakarta Barat Di Kuri Indah Mall Aku kesitu dong Ke kantornya Abis itu Mas aku pengen ngaktifin kartu aku yang mati ini dong Itu bisa gak? Oh bisa gitu kan Dan ternyata kartunya itu masa tenggang Masa tenggangnya udah habis Dan gak bisa lagi ternyata gitu Cuman kan dia minta KTP ya KTP aku Aku kasih dong KTP aku Gitu Ini mas gitu kan Ini bener datanya ya gitu kan Dia cek dong Ya ini bener gitu Akhirnya Di endingnya itu dia ngeliat fotonya Dan dia ngeliatnya gimana Gini Beb Dia ngeliatnya Liatin KTP dulu Gini Terus ngeliat mukanya gini Bener-bener begini Mbak Maaf Tadinya dia begini Mengkerutkan alisnya Mengkerut gitu kan Begini kan Kayak aneh gitu Terus Mbak Maaf Ini KTP nya bener Ini bukan orang lain Mbak Gitu kan Bukan mas gitu Mbak perempuan Atau Maaf Ini fotonya Batomboy Gitu kan Mas 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 gak tau Si aku itu waria mas Gitu kan Ya ampun gitu Ya ampun itu Suatu yang sangat lucu buat gue ya Pengalaman gue Oh my god Banyak banget kejadian lucu lah Bukan cuman itu Cuman itu salah satunya ya Ya ampun gue sampe ngakak gitu kan Ya ampun mas ada-ada aja gue Gitu lah Pengalaman lucu gue Muka KTP sama muka gue yang sekarang itu beda kabarnya Ya ampun beda banget Diketawain lah gue sama semua Gitu Ya ampun Gitu lah Akhirnya yaudah gitu Gue emang gak marah gitu Biasa aja gitu Yang penting ketawanya ketawa lucu ya Ketawa lucu ya Bukan ketawa yang kayak Jahat menjijikan Enggak Mereka ngehargain gue kok Wow luar biasa lucu Lucu pokoknya tau Terus setelah ini Pertanyaan terakhir Untuk kakak cantik ini Silahkan Utarakan Apa yang ingin diutarakan Terhadap masyarakat di luar sana Dan pesan untuk waria-waria muda Silahkan Oh iya Buat aku Buat orang-orang yang Apa sih namanya Gak suka sama waria gitu ya Orang normal lah ya Yang kayak Cowok normal Cewek normal Janganlah kalian Kayak misalnya Komentar-komentar Yang sangat negatif gitu Buat waria gitu Jadi Jangan kalian Suruh-suruh waria itu Buat Kembali ke kodratnya Atau apa Mereka udah tau sendiri Pengen gitu Balik lagi ke kodratnya Pengen Jalanin Ngelayatnya Kayak misalnya Laki-laki ya pengen jadi Laki-laki normal Kalau misalnya Perempuan ya pengen jadi Perempuan normal gitu Jangan kalian itu Suruh-suruh Paksa-paksain itu Eh lu itu Aslinya cowok gitu Jadi Baliklah ke Jangan kayak gitu ya Jadi itu Terlalu neken gitu Terlalu bener-bener diskriminasi Banget ya Buat Kalian semua yang merasa suci Yang merasa diri kalian Itu udah bener Jangan kalian ngaca dulu deh Kalian itu Emang yang ditakdirin Jadi laki-laki normal Sama perempuan-perempuan Kalian ngaca dulu deh Kalian punya kekurangan gak gitu Jadi Saling menghargain aja Jadi ya Biarlah kehidupan Seorang waria itu Biarlah mereka yang jalanin gitu Kalau emang mereka Mau berubah Ya Alhamdulillah Puji syukur gitu ya Tapi kalau misalnya Dia emang Gak bisa ya gimana lagi gitu Gitu Dosa juga ditanggung masing-masing gitu Kalian nanggung dosa kalian masing-masing Kita-kita pun seorang waria juga nanggung Dosa kita masing-masing nanti di Alam sana gitu loh guys Jadi buat kalian semua Please Jangan pernah kalian kayak gitu-gitu lagi Itu Ya intinya Saling menghargain gitu aja Untuk pesan aku buat Waria-waria yang sekarang Waria-waria yang muda gitu ya Pesan buat kalian semua sih Semangat terus Buat Kesuksesan ibaratnya ya Karena waria itu terkenal dengan Kesuksesan Jadi Kalian harus Punya Skill Bakat Dan punya Buktiin Kalau kalian itu bukan Sampah gitu Kalau kalian juga Pantes buat dihormatin gitu Buat kalian Jadi buat gue itu Pesen gue buat waria-waria semua Waria-waria Indonesia Tetap semangat Karena Jangan pernah kalian itu Dengar Omongan-omongan yang Kotor dari orang Udah Anggap aja itu Omongan Ini Anggap aja itu Asap gitu ya Asap yang lewat gitu Jadi pesan aku sih Gitu aja ya Buat waria-waria Indonesia Dan Pesen aku Hati-hati Jaga diri Ini Dan jangan Jangan Pernah kalian itu Apa sih Bermain Tanpa Kan Kebanyakan waria itu Suka begitu ya Ada yang BOA Atau apa Jangan lupa ya Pakai pengaman Gitu aja Jaga diri kalian Gitu Jadi penyakit Oke Terima kasih atas Pesannya Untuk waria di luar sana Nah jadi ingat ya Tadi pesannya adalah Apa susahnya sih Kita untuk saling menghargai Gak rugi kok Yang kedua Untuk waria di luar sana Tetap jaga diri Yang paling utama Oke guys Saya La dan Miss Rafina Undur diri dulu Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Dadah